Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lalu subscribe, lalu share Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tidak, dia hanya seorang insinyur S1 Tapi kemampuan politiknya luar biasa Memang orang istimewa Tidak hanya desainnya saja yang istimewa Dan pastinya juga memang berasal dari keturunan yang istimewa juga Kalau enggak, enggak mungkin Soekarno SD, dia sudah sekolah di sekolah internasional Jadi enggak mungkin kalau Soekarno itu orang biasa Pasti enggak mungkin sekolah di sekolah internasional Dan hanya keluarga-keluarga yang punya garis keturunan yang baik Kalau bisa sekolah di sekolah internasional Dan istimewanya lagi, masih di SMP Tapi Soekarno itu pacarannya sama anak Belanda Kalau kita pasti first love-nya sama-sama Teman SMP ya, sama-sama teman sekolah ya Mungkin Jawa sama Jawa, Sunda sama Sunda gitu ya Menado sama menado gitu Soekarno dari kecil sudah istimewa gitu Dari SMP itu pacaran itu sama cewek Belanda gitu Dari kecil memang sudah internasional Jadi memang agak susah membandingkan Soekarno dengan presiden-presiden Indonesia yang lain gitu ya Memang tidak hanya casingnya saja yang desainnya baik Tapi memang keseluruhan di dalamnya DNA-nya memang DNA baik gitu Presiden yang menurut saya desainnya itu yang paling oke Desainnya paling oke Masih soal Soekarno Selain desainnya itu oke Selain isi otaknya juga oke Ada satu hal menarik lagi yang membuat dia berbeda dengan presiden-presiden Indonesia yang lain Jadi satu-satunya nih Presiden Indonesia yang berasal dari kota Surabaya Gak banyak orang yang tahu Gak banyak orang yang tahu Satu-satunya presiden yang berasal dari kota Surabaya itu Soekarno Soekarno Gusdur bukan dari Surabaya Gusdur dari Jombang Bukan dari Surabaya Berbeda Jombang dan Surabaya tentunya pasti kita tahu itu kota yang berbeda Surabaya kita kenal Sebelum 1945 juga adalah sebuah kota yang cukup bersejarah ya Karena Surabaya itu adalah portnya kerajaan Mojopait Jadi memang daerah itu memang daerah istimewa juga Maka dari itu Soekarno DNA istimewa dari keluarga istimewa Sekolah di daerah yang istimewa juga menurut saya yaitu Surabaya Sehingga membentuk Soekarno mempunyai karakter yang berbeda pasti ya dengan presiden-presiden berikutnya ya Bahkan juga berbeda dengan Pak Arto Karena Pak Arto dari Jogja Berbeda dengan Habibi dan lain-lainnya berbeda sekali Karena Surabaya itu berhasil membentuk sosok-sosok seorang Soekarno menjadi sosok yang ya Surabaya banget gitu Sayangnya, sayangnya waktu Soekarno menjadi presiden itu gak ada infotainment Itu akan ketahuan sekali bahwa Soekarno itu ya Surabaya banget Cara bicaranya Surabaya Bahkan misuh-misuhnya pun juga Surabaya gitu Saya pernah diceritain soal tentang Soekarno oleh Pak Abdul Latif Waktu itu Pak Abdul Latif umur 23 tahun Soekarno sudah menjadi presiden Dan Pak Abdul Latif bercerita kepada saya Bagaimana Soekarno kalau marah-marah itu ya misuh-misuhnya ala Surabaya Cuman ini kan gak banyak yang tahu gitu Bahwa Soekarno adalah sosok istimewa yang memang hidup TK, SD, SMP, SMA di Surabaya Dan menjadikan sosok istimewa ini memiliki karakter yang istimewa juga gitu Karena karakter Surabaya yang kita tahu orangnya belak-belakan, jujur apa adanya Nah itulah Soekarno Teman-teman jangan lupa sebelum nonton tayangan ini Klik like dulu, lalu subscribe, lalu share Ketemu lagi bersama saya dalam episode Tuhan tidak pernah salah desain episode 2 Volume 2 tentang Soekarno dan Soekarno itu Desainnya sangat berbeda dengan presiden-presiden yang lain Dan kebetulan bagi saya sendiri Dua orang tersebut adalah Masih presiden yang terbaik di Indonesia Dan belum dikalahkan oleh penerus-penerusnya ya Presiden-presiden berikutnya belum bisa melampaui Soekarno dan Soekarno Kalau tadi kita sudah bicara soal Soekarno Sekali ini kita berbicara soal Soekarno Soeharto itu tidak kalah penting juga Dari desain mudanya pun keren banget suka Soeharto ini Kalau dipikir-pikir saat itu mungkin tentara paling ganteng ya Soeharto Makanya Pak Harto bisa menikahi seorang putri Mangkunegaran Putri Mangkunegaran Kalau nggak dari DNA istimewa juga Kayaknya nggak mungkin lah bisa berhasil Menaklukkan keluarga kerajaan Keraton Mangkunegaran ya Sehingga bisa menikahi Butin Pastinya juga Pak Harto Pastinya juga mempunyai garis-garis keturunan yang baik juga Sehingga bisa berjodoh dengan Butin Yang juga kita tahu berasal dari Keraton Mangkunegaran Pak Harto Selain seperti yang saya bilang tadi Bisa jadi Pak Harto saat itu adalah tentara paling ganteng Di NKRI waktu itu ya Tahun 1945 bahkan setelah 1945 Dan Pak Harto itu adalah Tidak hanya ganteng Dia punya posisi penting Sejak tahun 1945 Jangan dipikir Pak Harto tiba-tiba menjadi presiden tahun 1968 Tanpa ada peristiwa-peristiwa Tanpa ada momen-momen Yang membuat Soeharto itu menjadi penting Karena di tahun 1945 Pak Harto itu udah penting banget gitu Karena Seperti kita ketahui Soekarno Tidak Tidak Meskipun Soekarno berasal dari Surabaya Tapi dia tidak Sesangar Atau tidak seberani Jenderal Sudirman Jadi Kalau Pak Harto Soekarno itu Orangnya masih bisa Main politik ya Berbeda dengan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman maunya perang-perangannya Maunya perang Maunya hajar Sementara Soekarno Masih Membuka pintu ruang Untuk negosiasi Dengan Belanda Maupun dengan Jepang Jadi Saat itu Soekarno dan Jenderal Sudirman itu Sedikit ada perbedaan pendapat Soal Bagaimana meraih kemerdekaan itu Nah Yang menjadi Yang menjadi Penengah Di antara mereka Adalah Kapten Soeharto Jadi kalau misalnya Kita lihat Pak Harto itu tidak Ucuk-ucuk gitu ya Dalam bahasa Jawa Ucuk-ucuk menjadi presiden tahun 1968 Gak segampang itu Pak Harto Mempunyai jejak-jejak Jejak-jejak Kebesaran ya Jejak-jejak kebesarannya itu Sejak Sejak 1945 itu Pak Harto sudah Menjadi Ada selalu dalam timeline Sejarah Indonesia Entah merebut Kemerdekaan 1945 Menjadi merebut Hilan Barat Disitu Pak Harto Mempunyai timeline Dan selalu ada dalam Sejarah-sejarah itu Dan Pak Harto Waktu itu Dipercaya oleh Soekarno Mungkin karena Soekarno keren ya Soekarno keren Dan dia pasti Juga Juga Melihat Ada seorang tentara keren juga Soekarno namanya Beda umurnya cukup Lumayan cukup jauh Bisa kayak bapak anak ya 20 tahunan Beda umurnya Dan memang Soekarno Menganggap Soekarno itu adalah Orang tuanya Bapaknya sendiri Dari sejak 1945 Dari Pak Harto itu Kapten Soekarno Mempunyai tugas khusus Dari Soekarno Waktu itu Di tahun 1945 Sebelum 1945 Untuk menjadi Juru tengah Juru bicara Penengah Antara Ketidaksesuaian pendapat Antara Soekarno Dan Jenderal Sudirman Jadi Soekarno itu Menjadi mata-mata Daripada Soekarno Untuk Mengetahui bagaimana Gerakan-gerakan Yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman Jadi Kalau kita lihat di fotonya Pasti Setiap ada foto Jenderal Sudirman Di situ pasti ada foto Kapten Soeharto Jadi Pak Harto ini Memang Bukan orang yang Katanya Ustaz Kesatratif itu Beleng-beleng Bukan tentara yang Beleng-beleng Pak Harto memang penting Dari tahun 1945 Dan Di antara teman-temannya Di antara teman-temannya Pak Harto memang Tidak hanya Desainnya keren Dan desainnya Ganteng ya Memang Pemberani Kalau dalam Istilah Dari teman-teman Perjuangannya Pak Harto itu Kalau menang Tanpa Kalau Melurut Tanpa Bolo Menang Tanpa Ngasuraki Jadi kalau dia Mau berantem Mau ribut Dia tidak pernah Ngajak-ngajak Dia mau ribut Dari sendiri Memang jagoan Soekarno itu Dan kalau menang Dia tidak mau Menghinakan Teman Yang dikalahkan Itu yang namanya Pak Harto Peribasa Jawa Melurut Tanpa Bolo Menang Tanpa Ngasuraki Dan Memang dari tahun 1945 Dari muda Memang Pak Harto adalah Seorang sosok Tokoh Pemimpin Yang selalu Menjunjung tinggi Falsafah Jawa Ketika Ketika akhirnya Soekarno Dan Soekarno Pun Berkonfrontasi Akhirnya berkonfrontasi Soal PKI Akhirnya Tetap Soekarno Menganggap Soekarno Adalah Ayahnya Jadi karena memang Soekarno Pernah bilang Kepada Soekarno Bapak ini Saya anggap Ayah saya sendiri Dan saya selalu Diajari oleh Bapak saya Bapak saya asli Bahwa Kepada orang tua Pada orang tua Itu harus Mikul duur Mendem jeruh Beri bahasa Jawanya Jadi apapun Kesalahan Soekarno Itu dipendem Pendem banget Banget sama Pak Harto Dan menjunjung tinggi Soekarno Jadi seandainya Seandainya Kalau Pak Harto Tidak mempunyai Falsafah Jawa Mikul duur Mendem jeruh Mungkin Mungkin Soekarno Bisa dimahmilupkan oleh Soekarno Masih Vukankarno 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 Bandan Tidak Ent vendor Kep compt envah